Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 26 Januari, judul Renungan kita, Bersihkan Perbuatanmu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Kita Pagi ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 15 Ayat 8. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Bagaimana caranya menggambarkan kekuasaan Allah? Dia meniup udara keluar dari lubang hidungnya, air berdiri, dan bangsa Israel berjalan melalui laut merah. Apakah kamu pikir dia meniup udara keluar dari hidungnya? Ya, saya rasa kita tidak tahu pasti. Tapi saya pikir Musa pasti sudah menggambarkan hal itu seperti yang tampak baginya. Apakah kamu tahu apa itu lubang hidung? Itu adalah lubang di hidungmu. Lubang hidung melakukan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pahami. Lubang hidung menangkap debu dan kotoran. Alasan mengapa kamu harus membersihkan lubang hidungmu adalah karena debu dan kotoran terjebak di dalam. Dan itu hal yang baik. Jika tidak, semua debu dan kotoran itu akan masuk ke paru-parumu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa otakmu juga merupakan filter? Jika kamu berkonsentrasi pada hal-hal yang dari Allah, otakmu akan memberitahukanmu dengan cepat jika sesuatu yang kamu lihat atau dengar itu tidak baik untukmu. Jika Allah, roh kudus bekerja dalam pikiranmu, memberitahukanmu akan hal itu, dengarkan. Jaga jangan sampai kotoran dunia masuk ke dalam jiwamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu menjaga pikiran kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadiratmu. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!